Setelah dilakukan pengintaian cukup lama, pelaku pencurian besi bahan material proyek Tolpas Ruan Probolinggo akhirnya berhasil dibekuk. Mereka adalah Ahmad Diani dan Sugianto, warga desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih. Pelaku diciduk saat mengangkut besi hasil curian di desa Muneng Kidul yang jadi jalur Tolpas Pro Seksi 2. Kasus ini berawal saat polisi mendapat laporan dari pengelola proyek, yaitu PT. Waskita Karya, tentang banyaknya bahan yang sering hilang dicuri. Setelah dilakukan pengintaian berhari-hari, akhirnya anggota buru serga Polres Probolinggo berhasil menangkap pelaku saat hendak mengangkut besi penyanggah Girder. Sayangnya, kepada polisi tersangka mengaku baru sekali ini mencuri material proyek Tolpas Pro. Besi ini rencananya dijual ke pengepul besi tua. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfianur Rizal mengaku akan terus mengembangkan kasus pencurian di area proyek strategis nasional Tolpas Pro. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, yaitu di daerah sumber AC, di kejamatan Muneng Kidul, di mana telah terjadi pencurian besi penyanggah sebuah Girder yang ukuran 2x1 meter. Dan setelah kita lakukan pengejaran dan kita juga mengamankan terhadap tersangka A dan S, di mana saat ini kita amankan sebuah barang bukti yaitu mobil pickup Grand Max dan juga sebuah barang bukti hasil besi Girder yang dicuri. Atas kasus ini, polisi menyita satu rangka Girder Tolpas Pro berikut mobil pickup-nya dan sebuah senjata tajam. Untuk mempertahankan jawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian ancaman 7 tahun penjara. Farid Pahlevi, JTV